saya muslimin kesejaan betul ini si maaf ya kok anda beribadi sendiri sih anda gak pikirin orang tapi orang yang baik orang yang yang baik kau merasa diberolah suatu keuntungan dia mencoba keuntungan yang didapat pengen juga bagi saudaranya seagama dengan segala kelebihan yang ada apaan aja ada ilmu dengan ilmunya ada duit dengan sekadar rezekinya ada tenaga membahu dalam kebaikan untuk urusan sesuatu yang sifatnya membutuhkan tenaga itu orang-orang baik begitu siang muslimin siang sayang betul sayang betul jadi antum yang Allah ta'ala kasih alhamdulillah dapat dia topik tolong pihara tolong pihara tolong pihara tidak nyuruh orang sembahyang kenalin Tuhan dulu nah itu Tuhan Tuhan dulu dalam dakwahnya gak nyuruh sembahyang udah tuh orang kenal Allah ta'ala baru hukum berjalan satu demisa satu kok kita sekarang sudah gak ketemu Rasulullah kan mayan dapat hadisnya mayan ada kitab-kitab ulama yang dasar kuat dari ajaran Rasulullah jadi kita bisa tahu tuh ucapan-ucapan begitu oh begitu sementara teriak-teriak pengen Rasulullah teriak-teriak cintaan Rasulullah tapi perintahnya kau abaikan perintahnya kau kau abaikan pulang senaru gitu mungkin tuh alhamdulillah kita biar dikit-dikit seolah-olah biar dikit-dikit masih juga dapat hidayah tau oke hidayah topik yang Tuhan kasih ini mesti bisa rasakan banyak syukur oh dikit-dikit alhamdulillah itu tuh jangan bisa ngomong la in syakartum la azidannakum wa la in kapartum in na azabi la syabid ngomong apain ah bodoh deh ngomong la in syakartum la azidannakum azab di badan lo loh gak gak tahu ya azab di badan ente gak tahu la in syakartum la azidannakum biasanya orang kok ngomong la in syakartum la azidannakum urusan apaan duit urusan duit la in syakartum la azidannakum misalnya anda mau bangun pesantren atau masjid ngomong la in syakartum seariz gitu baru la in syakartum la azidannakum dengan harapan duit ini seribu taruh di amal di kotak nah ini Tuhan gantiin ha Tuhan gantiin la in syakartum ituan doang tuh bisanya wala in kapartum in na azabi dia lupa syukur sama Allah Tuhan gak akan pernah terjadi tanpa syareat gak bisa orang syukur sama Allah tanpa syareat dia ini tanpa ilmu agama yang Rasulullah ajar kan gak bisa lain habis selama ini gimana lain selama ini mau kemana Tuhan hadut berikan kepada kita daripada nikmat sehat nikmat ini alhamdulillah kenapa ini berasyukur dengan nikmat karena nikmat ini kapan waktu bisa hilang dari badan seseorang kok ini bisa mengucap syukur syareat mengajar aku untuk bersyukur dari segala nikmat yang Tuhan berikan gak pertama yang bisa bersyukur sebab aku tahu ilmunya setiap nikmat yang kau dapat tidak ada wassalah wajib kau syukur syukuri gitu dasarnya apa itu ilmu kita kagak alhamdulillah kalau dapat objekan alhamdulillah kalau ketemu pacar yang kelihatan bisa ada pegang-pegang alhamdulillah dalam urusan-urusan yang kiri-kiranya jadi makan jadi perut kenyang alhamdulillah ngulur ini majid salim jajal bikin sebulan sekali pakai nasi kebuli dari cawang 8 naik kemarin masuk kemarin sama kan dengan cawang 8 gak ada jadi cawang 3 jadi cawang 8 bakal turun kemarin oh alhamdulillah lo majid salim sampai nasi kebuli wah artinya uang kontrakan bermayar ya kesian makanya salam 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 salah seorang wali besar namanya Meluka ya pada satu malam ya dia diperhatikan Allah subhanahu wa ta'ala kejadian pada hari kiamat kalau seorang wali besar ya diperhatikan Allah subhanahu wa ta'ala ya tentang huru hara hari kiamat gitu sana dia bertemu dengan neneknya yakni disana diperlihatkan Allah subhanahu wa ta'ala begitu dikitnya begitu jumlah yang amat sedikit sekali orang-orang yang masuk syurga dari pada umat yang masuk syurga dari sangat sedikitnya bayangin ibarat per peran tidak sepertiga dari umat yang masuk syurga tidak sepertiga amper begitu amin mudah kalau susah tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang punya kalau pak lurah yang punya diatotik 90% orang bidara cina ngaji terus karena pak lurah tak punya jadi gak bisa gak bisa memberikan warganya gak bisa memberikan warganya gue nikmat betul suka buat soal suka berpikiran ya Allah kalau muslimin yang ada di seputar madista'al itu tahu mereka orang islam punya Allah ta'ala gak ngecap doang gak ngomong doang gak terawir doang gak hanya bisa sujad sujud doang tahu betul kemanfaatan ilmu ilmu agama buat diri mereka buat anaknya buat bidinya buat turunannya buat hartanya sampai mereka mati tahu keuntungan di majlis ilmu tuh walah hasil gak ada guru yang miskin gak ada guru agama yang yang miskin dan tidak ada manusia yang miskin dari lingkungan setempat sebab kesadaran itu datang dari ilmu dulu kesadaran itu datang dari ilmu dimana ilmu ini berperan atau tidaknya tergantung pengamalan dari orang yang punya ilmu kalau sudah diamalkan itu ilmu baru jalan tuh kelebihan yang ada pada diri orang tadi untuk membangi seagama yang gak punya apa jadi dengan berkah majlis ilmu tadi kuat yang muslimin kuat gak kuat karena perbutuhan sekarang yang dirangsang bukan lagi ilmu agama tapi pembangunan agama melalui fisik nah oke karena sekarang ini kebanyakan yang dirangsang tuh yang didorong masyarakat islam saat sekarang ini bukan ilmu agamanya bukan bukan ilmu agamanya yang berbawa keagamananya maulid me'erot pembangunan masjid pembangunan mushalaf pembangunan pesantren ya tempiatu lo bakal ngapain itu aja digembar gemburkan oke nih apa ngomongannya muslimin sekarang ini terlalu digembar gemburkan tentang pembangunan fisik oke deh sarana peribadatan masjid mushala pesantren apaan aja dibangun tapi tidak dibicarakan tentang ilmu agamanya mari ya tidak dibicarakan tentang ilmu agama yang memperkuat bangunan-bangunan tadi sebetulnya melalui ilmu agama sekarang apa arti sebuah bangunan sedang yang bakal menempat di bangunan itu sendiri gak pernah kena ini bangunan duitnya dari mana dan punya siapa dan apa keuntungannya dengan aneh bangunan ini tidak beritahukan tidak dikasih tau gitu-gituan pokoknya taunya lo masuk dah tuh taunya lo masuk ke masjid taunya masuk usola taunya masuk pesantren taunya ngurus jatim piatu udah lah jangan kayak mau tau urusan lain tuh sekarang keadaan begini dibicarakan itu deh tapi tidak diberi kesadaran kepada manusia untuk bisa menghargai masjid untuk bisa menghargai musola untuk bisa menghargai majista tidak diberi kesadaran mulai itu dan tidak diarahkan hancur gak nah hancur keadaan udah begini biar ngerti orang disokong lagi disokong udah lo jalan lo jalan tidak diberitahu untuk apa kalau jalan ke sana dan ada apa disana harus melalui keadaan apa kalau disana siapa orang-orang yang ada disana tidak diberitahukan lo jalan hebat ya sementara orang bayang lo ngasih duit wah hebat lo kita seru bayang lo seseorang yang bila sudah ada dalam satu keuntungan dalam satu tempat yang dimana tempat lagi sudah terkurung tinggal tunggu nasib mau kebakaran kebakaran mau terjadi pembantaian pembantaian mau terjadi bagaimanapun yang akan terjadi terjadilah habis kita yang tahu ntar dulu enggak enggak usah pakai duit lo enggak aku bisa buat diri ayo barang-barang enggak aku ngomong ntar gampang aku terat-terat dikit enggak apa-apa sekarang kita enggak mau ke sana sementara orang yang ngobrol enggak ke sana kita bisa tahu karena kita sudah bisa baca keadaan yang akan terjadi sana begitu begitu jangan sini ala lo hasad lo emang lo enggak megang duit emang lo enggak megang duit buat muslimin sudah sejauh itu kebanyakan kebanyakan oke oke masjid kebanyakan oke masjid orang oke jangan di masjid jangan di musola jangan bersantren dan jangan asal jangan oke masjid di hati piatu jangan oke masjid di PSPT di Tosherba baru jadi oke enggak sia-sia ribok itu colong sepatu ribok sepatu ribok colong bakal aneh enggak apa-apa enggak ing bisa-bisa kalau di sepatu 2 bakal aneh enggak 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 wa syadu'an nasi'na Muhammad wa rasul al-mustaf al-mukhtar dan aku berusaha bahwa nabi kita Muhammad Rasulullah adalah abduhu hamba Allah Ta'ala bukan ponakannya bukan misanan Tuhan enggak punya misanan enggak punya ponakan enggak punya enci enggak punya martwe enggak punya besan apalagi anak jauh Rasulullah adalah hamba Allah Ta'ala juga beliau meranggap sebagai rasul rasulnya al-mustaf al-mukhtar manusia pilihan wa usali wa usali ma'asina Muhammadin dan aku berselawat saya memberi salam kepada nabi kita Muhammad wa alihi keluarganya wa sahabihi dan para sahabatnya al-akhiyar manusia-manusia baik dan pilihan itu punya aneh kasih tahu jangan mau dengar ucapkan manusia siapapun orangnya bagaimanapun keadaan kepandaian ilmunya jadi ilmu agamanya jangan mau dengerin yang gitu-gitu selamat ente wah ada orang misalnya kali ada habib atau lainnya yang ngetah-ngatain sahabat ente diem aja deh apa mabit deh mabit deh atau kawan yang lain ngomong begitu-gitu maaf nih aneh aneh mulus banget nih pengguna air dari tadi begitu aja selamat ente selamat dari pengaruh-pengaruh orang yang jahat yang selalu menjelah para sahabat lepas maaf nih ah aneh dari tadi nih mulus banget pas lihat ente tapi mulus ente jalanan jadi selamat selamat enggak selamat udah aja begitu jangan dilawan jangan dilawan sebab ente kalau ngelawan orang-orang yang demikian bukan takaran ente untuk membantah dengan paham-paham ilmu yang ente pernah pelajari jadi jangan dilawan mendingan ente selamat tim diri daripada ngelawan bakalkah kalah ya orang pinter begitu ente punya kekuatan badan ente semen lima kilo bakal ngukul orang menagaknya 60 kilo jangan kayak belagak jago deh lu burun aja mendingan daripada ngelawan orang yang kekuatan 60 kilo itu orang pinter namanya orang pinter pinter selamat dan salam kepada Nabi Muhammad keluarganya dan para sahabatnya manusia-manusia pilihan sholatan wa salam dibandingkan selamat dan salam tadi unjiya bihima min Allah bin Nar aku dapat diselamatkan tersebab selamat dan salam yang aku panjatkan kepada Rasulullah s.a.w selamat aku punya diri daripada siksa neraka Jahan jahannam hampir begitu selawatnya dan mohon ampunan dari kesalahan hampir begitu menajatnya hampir begitu biar Tuhan selamatkan daripada kita dibilangin dibilangin tiap hari baca doa Rabbana Adina Bidunia Bukan Adina Aja benar orang Wakinah Aja benar ini kalau mau tahu Rabbana Adina karena ini baru tahu sudah tahu belum artinya sudah tahu belum artinya Rabbana Adina Bidunia Hasana sudah tahu belum itu itu Hasana tafsirnya banyak makna Hasana terlalu luas Hasana huwal elik nafsu Hasana itu ilmu yang Allah telah berikan kepada Anda tahu hukum agama begitu-begitu sehingga Anda beroleh kebaikan di dunia melalui ilmu agama yang ada di badan Anda itu wali-wali besar walaupun besar memberikan tafsiran kata-kata Hasana ilmu yang Allah telah berikan kepada Anda semasa di dunia sehingga dengan ilmu Anda bisa laksanakan ibadah begitu dengan ilmu Anda bisa menggunakan harta begitu-begitu melalui ilmu agama itulah kalau Anda ada di badan Anda ilmu tadi Hasana buat di dunia tidak pernah tahu apa yang jadi baiknya jawab ada baiknya tidak? tidak akan terjadi Hasana ilmu dengan ilmu yang dikenal Alhamdulillah dengan ilmu buat jina tidak berani mau minum takut mau berbuat sesuatu ketakutan karena ilmu yang memimbing selamat berkat ilmu kebahagiaan buat kau di dunia keberuntungan buat kau di dunia di akhirat mutlak selamat di dunia di akhirat tinggal untungnya di akhirat tinggal untungnya begitu doang apabila tidak mau begitu doang apabila tidak mau Alhamdulillah 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 Wabadu kemudian daripada itu kalau kata orang dulu wabadu ada pun kemudian setelah daripada yang udah-udah itu Anda suka tidak bisa orang dulu bermula sebagaimana kita adanya memang itu bahas orang dulu itu makanya Anda kalau pakai bahasa Habib Uthman tidak bisa ini tidak bisa cuma 20 bahasanya susah bahasanya susah bahasanya susah terang-terangan jadi bukan Anda tidak mau baca kita lagi itu tidak mampu bahasanya susah bagaimana memahaminnya orang kok bahasanya sudah tidak tahu apa mungkin terjadi pemahaman dari bahasa yang dibaca jangan diharap makanya orang kok baca doa salah kan begitu lihat baca doa Tuhan tolak santal dibaca dibaca dan kepada apa yang engkau miliki Allah aku minta waduh wali afrika rajin maaf kami tuntut kami harapkan maaf kami Tuhan minta maaf disuruh gak mau disuruh gak mau mau ngapain wah abu mesemnya gak enak ini bahasa industrianya begini ini bahasa terlalu susah maka berkata orang yang di badannya berliritkan dosa dan kesalahan berkata manusia atau orang yang di badannya itu dililit dengan segala macam kesalahan keselapan tuh dia ngerti begitu deh berkata seseorang atau berkata orang yang di badannya itu dililit oleh segala macam untuk kesalahan kesalahan kita pernah gak ngaku diri kita kesalahan semuanya gak bakalan gak mau ngaku gimana tapi pengakuannya Allah dibuktikan di dunianya ngakunya dibuktikan di dunianya ngaku di dunianya di ngaku berkata orang yang di badannya itu berlirit berlirikan segala macam kesalahan ngaku kalau ngaku Tuhan sendirian enak pacar gak tahu gini gak tahu ngaku jujur depan Allah pantas sendirian tapi kalau ngaku depan orang depan ratusan taruh 100 juta manusia yang tahu pengakuan dosa dia ini kan imam nama iban dia punya pengakuan dia dibuktikan depan manusia manusia yang dia manusia yang dililit oleh kesalahan kesalahan ngaku lagi begitu biarin imam namai bandang kita kan don't sampe biarin aja di ngaku kita jangan mengaku dosa kita depan orang jangan kita mengaku dosa dia kemarin ane minum abis minum 2 hari 2 hari menerbain abis menerbain bawa pulang lagi jangan jangan ane gak ngaku itu mengaku buduk jangan jangan kalau manusia manusia mulia perbuatannya bagaimanapun juga udah enak media gak ada malunya sama manusia manusia dan kita lebih banyak memelihara diri kita malu sama orang ketika sama Allah ta'ala betul gak begitu ini jawab betulnya gak jujur namanya kita maluan sama Allah ta'ala abis maluan sama orang maluan sama orang terang terang misalnya anda berbuat sesuatu kesalahan atau maksiat anda bakal malu sama ini daripada Allah ta'ala terang terang anda anda di malu berbuat sesuatu kesalahan dilihat sama manusia semacam tadi keluar dari hadratullah orang yang tadi perasaan malunya hanya sama orang tidak sama Allah ta'ala berarti dia keluar dari pandangan dirinya kepada Allah ta'ala seseorang yang pada saat dia itu berbuat sesuatu tidak merasa bahwa kerjaan yang tadi dibandang oleh Allah yang melihat diri dia tidak ada pandangan semacam itu berarti dia terhijab dari hadratullah terhijab dari pandangan Allah ta'ala kepada diri dia itu dari hadratullah kalau kita masih merasa yang Allah pandang kita punya kerjaan yakin Allah tahu kita punya kerjaan berarti kita masih ada dalam hadratullah waktu kita berbuat sesuatu dimana perasaan tadi tidak ada yang perasaan pengawasan kepada diri kita tidak ada berarti kita keluar dari hadratullah yang ini ada hijab antara kita dengan Allah ta'ala itu hadratullah begitu jadi kalau dikatakan hadratullah begitu meriah seseorang yang kita ini diawasi itu namanya hadratullah keluar itu bukan namanya itu itu nah umumnya kita termasuk aneh kita aneh termasuk kita umumnya lebih banyak maluk sama orang berbuat kesalahan daripada sama Allah kenapa mesti begitu kenapa mesti itu merasa maluk sama orang tidak maluk sama Allah orang tahu kan cacat rame rame cacat sama orang terkadang orang juga jadiin itu taruh di buku legenda nasional tanggal sekian malam sekian bulan sekian kepeser baru sama harim barang barang abu misalnya itu itu yang tahu yang tahu kerjaan anebit nyatet ingetin ini catet di tembok lain di ktp lain daripada itu terjadi orang catet aku malu ah diam aja kayaknya pergi pergi gak pakai aja temen jalan sendirian jadi kita berasa yang Tuhan tahu tapi lebih kalau kita ketahuan temen dari ketahuan Allah tak 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 memang agama juga menganjurkan atau mengajak kita untuk atau mengajak kita agar tidak berbuat satu kesalahan jangan sampai orang lain tahu adekun ada kata orang lain tahu kalau punya diri dia jangan mengetahukan orang yang kagak tahu makanya doa yasatar 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 abisur itu ya abisur itu supaya kita minta Allah dalam doa ya tolong tutupi segala aurat dan aib kami abisur baru terus yang mengatakan tadi adalah dia yang berharap ampunan Allah siapa nama beliau Muhammad Nawi Muhammad Nawi Asyafi'i Madhaban Bermalahab Imam Syafi'i kalau dikatakan Bermalahab Imam Syafi'i berarti dia mengambil segala urusan dalam peribadatan dan sesuatunya adalah berdasarkan pendapat otak paham yang dibuat atau dibentuk atau disaring oleh Imam Syafi'i jadi kalau dikatakan Madhab Imam Syafi'i berarti kita mengikuti segala apa yang ucapan oleh Imam Syafi'i dalam dalam istri terwajat hukum dalam mengeluarkan hukum-hukum yang ada dari Al-Quran dan sebagainya melalui pandangan dan pendapat Imam Syafi'i berarti kita bermalhab dengan Imam Syafi'i begitu jadi beliau jadi beliau ini jadi beliau ini Nawi adalah Malhab Imam Syafi'i Al-Qadiri Yuk Torekotan dan beliau adalah orang yang mengikuti Torekot Torekot Syedri Syekh Abdul Gadir Haji Torekot bukan manusia-musia kotor seperti kalian Torekot itu bukan modal-modal NT bukan modal-modal NT ulama-ulama pun jarang yang masuk dalam Torekot kecuali setelah dia melaut melaut dalam syariat agama setelah dia melaut dalam ilmu syariat agama kita bawa-bawa melaut mengempang menyongokkan sehingga seorang ulama besar mengatakan tidak asal seseorang masuk dalam satu Torekot sebelum dia melaut dalam syariat agama tidak asal seseorang masuk dalam satu Torekot sebelum dia melaut dalam ilmu syariat agama kita bukan yang melaut lagi kitabnya tidak punya tapi ikutin Torekot antum anda minta selamat jadi akhirat jangan ikutin Torekot apakah itu Torekot Syekh Abdul Qadir Adjilani apakah Torekot Syekh Abdul Qadir Adjilani jangan gak kayak gitu-gitu kan kan dimana ulama-ulama wari besar punya Torekot dia sih lain bukan ukuran NT nah lebih dari sekedar Torekot yang ada dimana kita sendiri sebetulnya hakikatnya sudah masuk dalam satu Torekot yang ini Torekot Rasulillah kita ini belajar di atas Torekot yang ada di Torekot Syekh Abdul Qadir Adjilani Syekh Abdul Qadir Adjilani Wah Waya Atijani Ahmad Atijani sudah masuk sudah mencakup sudah mencakup sampai jadi Syekh Abdul Qadir Adjilani pertama dia masuk dalam satu Torekot aja pertama dia baca apaan dia ribuan kalau gak salah 29 ribu dibaca sesuatu pertama mau masuk awal Dukuli di Torekot pertama aku mau masuk satu Torekot dia baca yang permalongannya hampir 29 ribuan 29 ribuan itu setelah setelah beliau melaut dalam ilmu agama nah kita siapa si di Indonesia orang yang melaut ilmu agama gak ada di seluruh Indonesia gak ada manusia yang melaut dalam ilmu agama Torekot Torekot tadi pantas kalau imam manusia Masya Allah dan pada umumnya habaib tidak masuk Torekot pada umumnya habaib gak ada yang masuk Torek Torekot tidak ada umumnya habaib gak ada habaib yang hadis sekarang ini gimana mereka sudah ada Torekot 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 Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga ada di situ jadi para habaib itu mereka berpedoman dengan Torekot Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sudah masuk makanya dia bilang Torekot Al-Wiyah Torekot Bang Sahaba sudah ada di situ gak pakai Torekot Abdel Qadir Jalani agak sudah kami ini gak ikutin Torekot Syah Ahmad Jalani gak Torekot Abdel Hassan Al-Shad tapi ada baca-bacaan dia yang dalam Torekot itu juga dibaca sekadar mengambil berkah dari bacaan ngambil berkah doa tapi tidak masuk ke situ kenapa bukan ukuran bukan tandingan begitu saja selamat orang yang berbuat sesuatu bukan ukurannya sebentara digempor sebentara digempor jangan 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 ngapain Torekot Torekot akhirnya Torekot banyak penyari duit jajal Torekot orang yang ikut Torekot zaman sekarang orang orang malas orang yang ikut orang yang ikut Torekot saat sekarang ini hanya orang orang malas orang malas sebab kewajiban agama mereka 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 Torekot sunat bukan wajib bukan makruh kagak diikuti ngapain ngapain tentukan agama yang mutlak nggak bisa kau elak kau hindari tapi gitu-gitan kau ikuti mau apa kalau ada orang sini adik guru Torekot tolong Ustaz Adi Abrahman kirim salam mau kenalan dia kalau adik guru Torekot bilang ini kirim salam mau kenalan dia mesti jawab 10 pertanyaan dia bisa jawab dia kalau dia jawab dia ngaji mana itu Torekot emang apa lente tinggal jawab tinggal di mana itu Torekot emang apa lente bambang Torekot anak biasa nonton di mester nonton di mester nonton di mester kayak baji Torekot gak kena begitu jangan antung kalau tidak ada Torekot yang kita pelajari ini Torekot Rasul Rasulullah S.W. semoga Allah menutup dia punya umurnya dengan khawatir dengan khawatir khawatir ini penutup dengan baik ini penutup bahwa iman Islam nah ulama-ulama wali-wali besar senantiasa berharap dalam doa mereka per ibadah supaya Allah telah tutupi ajalnya umurnya dalam khawatir padahal mereka biang-biang yang memberikan jalan khawatir masih begitu bagaimana kita sejab lebih wajib lagi kita minta mati yang Allah khawatir khawatir kalau mereka wali-wali besar dalam segala peribadatannya mohon Allah supaya dimatikan dalam khawatir mati dalam iman Islam apalagi kita musri lebih utama lagi dan inilah syarah keterangan lebih luas dari risalah yang keterangan lebih panjang lebar dari risalah jadi satu kumpulan al-jamiah yang menghimpun antara ilmu tawhid dan ilmu dan ilmu untuk sementara gambaran akhlak-akhlak yang baik sifat-sifat yang terpuji pada diri seseorang meriah dimana sifat-sifat tadi ada dalam ilmu tawhid makanya orang tawhidnya sudah ada pekihnya sudah ada dia mesti belajar untuk apa memelihara yang dua ini meriah tawhid sama pekih dipelihara melalui tawhid mengenai keimanan sama Allah pekih mengenai peribadahan kita untuk usah dalam peribadahan Allah ta'ala terseruk untuk memelihara peribadahan ini jangan sampai ibadah ini tidak dapat nilai ilmunya sudah ada ilmunya sudah ada dijalani kalau karena sesuatu yang bukan karena Allah ta'ala hilang pahlaknya gimana orang yang gak mau belajar terawinnya terawinnya doang bisa banyak jauh-jauh kayak ongkos 400 perak bulak-balik bodoh enakkan disini kopi jaya gak kayak bayar jangan pisang beli nemu pisang pisang beli nemu sediain makanan pengajian jangan yang bekas-bekas gak boleh bakal pengajian kecuali perempuan bekas boleh gak yang paling mesennya galak siapa ya bawa per RT kita ya salah eh bang lukman hadir gak bang lukman mana bang lukman ya salah antum kalau mau ilmu jamu di bang lukman dijual jamu satu botol 4500 eh 6000 bang lukman 6000 jadi yang mau jamu orsinel bang lukman yang pinggang-pinggang pegal-pegal separuh waktu jalan beli bang lukman kalau dua-duanya pinggangnya pegal pijit amat hajur jadi kitab ini mencakup ilmu tauhid mencakup ilmu fikir dan juga ada ilmu tasawuf yang dikarang oleh Ahmad Ahmad bin Zain al-Habzi gurunya habib utman al-habib Ahmad bin Zain al-Habzi gurunya habib utman Allahuakbar kemanusia sa'ala nifihi memohon kepada aku dalam menerangkan kitab ini agak lebih luas Ba'dul ahibbah jadi orang-orang yang aku cintai orang aku cintai jadi kayak misalnya anda begini ngobrol-ngobrol coba tolong baca-baca tolong diartikan nanti diartikan buat siapa buat jamaah-jamaah yang biasa hadir majlis ilmu tuh anda ngomong dalam pembuka kata telah meminta kepada aku ini orang-orang yang cinta kepada aku untuk menuliskan arti daripada doa-doa yang aku buat dia begitu juga jadi bukan kepinginan dia bukan kepinginan dia teman-teman dia minta jadi orang-orang yang cinta sama dia minta supaya dijelaskan panjang lebar mengenai kitab ini yakni risalah tadi maka aku sambut permohonannya tadi semata-mata Taliban minullahi minta dari Allah Ta'ala ikhlasan di hati Allah jadi dia terima tapi dia juga mengharap Allah Ta'ala dan meminta kepada Allah Ta'ala agar dalam menerima saran tadi untuk membuat ini syarah dalam memberikan keterangan panjang lebar ini agar beroleh keikhlasan di hati dalam membuat sama Allah Ta'ala dan aku namakan kitab ini syarah ini bahjatal wasail bisharhi masail al-fatihah dan aku bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya rabbi al-alamin al-rahmana 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 terima kasih selamat menikmati